Hari Raya Idul Fitri merupakan momen untuk silaturahmi. Wakil Ketua MPR, Usman Sabta Odang atau Oso, menggelar halal-bihalal di kediamannya di Kuningan, Jakarta Selatan. Menurut Oso, lebaran harus menjadi momen untuk saling bermaafan dan memperkuat kebersamaan. Hari Raya Idul Fitri merupakan momen untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga dan kerabat. Hal ini pula yang dilakukan oleh Wakil Ketua MPR, Usman Sabta Odang, dengan menggelar halal-bihalal di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sejumlah pejabat negara dan duta besar negara sahabat hadir dalam halal-bihalal ini. Menurut Oso, lebaran harus menjadi momen untuk saling bermaafan dan memperkuat kebersamaan. Orang wajib saling maaf-bermaafan. Tentu pada saat hari besar ini harus dilakukan evaluasi tentang diri kita, kekurangan kita, lantas kebersamaan kita. Jadi, begitu juga mengenai Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya kita doakan supaya mereka segera ketemu dan menyelesaikan masalah secara jelas dan bertanggung jawab. Harapan untuk menjalin kebersamaan ini ia sampaikan pula kepada para calon presiden yang berkontestasi dalam pemilu 2019 serta sejumlah tokoh politik lainnya. Oso juga mengapresiasi silaturahmi hangat yang terjalin antara pimpinan partai politik yang sempat menjadi lawan saat pemilu. Dari Jakarta, Stefani Patricia Bagus, Prasetya, ADI News, melaporkan.